Halo semua, selamat datang di channel saya, saya Pak Lukas, seorang guru biologi, dan saya akan membahas hal-hal yang terkait pelajaran biologi dan tips belajar untuk kalian di channel ini. Pada video ini, saya akan mensimulasikan praktikum mengidentifikasi spesies bakteri menggunakan teknik PCR. Praktikum ini tidak terdapat dalam buku praktikum maya yang dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Menangah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk link mengakses laboratorium virtual, kalian dapat membuka di kolom deskripsi. Praktikum online ini berdasarkan kompetensi dasar 4.5 yang berisi menyajikan ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan berdasarkan studi literatur. Nah, dalam praktikum ini, kita akan belajar seolah-olah menjadi seorang peneliti di laboratorium yang akan meneliti jenis dari suatu bakteri menggunakan DNA yang terdapat dalam bakteri tersebut. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, kita sering mendengar tentang tes swab PCR untuk mengetahui seseorang terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Jadi dengan kita melaksanakan simulasi di laboratorium maya ini, kita bisa menjawab rasa penasaran kita mengenai teknik PCR itu seperti apa. Sebelum kita mulai, jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Nah semua, jika kalian sudah memasukkan link untuk mengakses laboratorium maya di browser kalian, kalian akan mendapati tampilan seperti ini. Ada tampilan yang sebelah kiri ini, dia adalah laboratorium maya, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah deskripsi atau petunjuk yang akan kita lakukan. Karena ini menggunakan bahasa Inggris, jadi saran saya kalian kalau memang kurang begitu baik dalam bahasa Inggris, Kalian bisa menyiapkan Google Translator ataupun Kamus, atau akan lebih baik jika Bapak Ibu Guru atau dosen sudah menyiapkan lembar kerja sehingga kalian dapat mensimulasikan praktikum ini dengan mudah. Nah kita baca sebentar ya, jadi teknik PCR ini adalah kita akan membandingkan DNA suatu spesies virus dengan sebuah bank data gitu ya, jadi kita akan mengambil DNA kemudian membandingkan dengan bank data DNA untuk mengetahui bakteri tersebut jenisnya apa. Kemudian disini ada empat langkah dasar, apa sih yang akan kita lakukan, mulai dari mengambil sampel sampai menganalisis rantai DNA dan mengidentifikasi bakterinya apa. Hal ini juga sama kok berlaku sama dengan kalau kita ingin meneliti spesies lain atau bahkan virus. Kemudian tujuannya apa sih kita belajar ini, kita akan belajar mulai dari PCR itu apa, kemudian bagaimana dia bekerja, kemudian sampai bagian mengapa kok DNA itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi suatu spesies. Nah sekarang kita langsung saja masuk ke laboratorium maya, ini membutuhkan akses internet, jadi mohon maaf kalau prosesnya sedikit agak lambat karena jaringan internet di tempat saya tidak begitu baik. Oke kita klik saja, oke kita, oh karena saya sudah pernah mencoba, jadi kita mulai dari awal, start over gitu ya, oke kita mulai dari awal saja, oke. Tahapan yang pertama, jadi kita ada 6 tahapan disini, sample preparation, jadi kita akan mengambil, menyiapkan sample persiapan dulu, karena demi keamanan tentu kita membutuhkan alat-alat perlindungan diri. Di sini, apa ya, hanya glove box, apa ini, sarung tangan gitu ya, kita pakai sarung tangan, tapi kalau itu bakteri atau virusnya cukup berbahaya, biasanya kita harus memakai APD, alat perlindungan diri gitu ya, pakaian yang mirip astronot. Oke, kemudian kita akan mengambil sampelnya dari cawan petri, tempat perkembangan pihakan bakteri, ya kita menggunakan kawat ini, jadi ada gagang berkawat, kita ambil koloni bakteri disini, Jadi ini, kita sebenarnya tinggal klik-klik saja kok, jadi kita memahami teknik-tekniknya ya, oh setelah tahapan ini apa sih gitu ya, jadi kita masukkan koloni tadi ke mesin, apa, tabung sentrifugal. Kemudian, kita akan mengambil cairan digestive buffer, digestive buffer ini fungsinya untuk melarutkan kapsul, dinding, sel, ataupun membran sel dari bakteri, sehingga DNA itu dapat keluar gitu ya, keluar, jadi fungsinya untuk memecah sel bakteri. Kemudian, kita masukkan ke alat water bath gitu ya, water bath ini fungsinya apa? Untuk menghentikan proses gitu ya, menghentikan proses pemecahan bakteri ketika rasanya sudah cukup. Nah, kalau sudah, kita akan memasukkan ke dalam alat sentrifugal, gitu ya, pemutar sentrifugal. Oke, kita tutup, kita putar sampai beberapa waktu, kemudian, ya kita sudah mendapatkan sampel ini, kemudian, sampel ini akan kita pindahkan ke dalam tabung PCR, ini ada tabung warna merah, gitu ya, yang isinya sampel. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua, karena kita sudah dapat sampel di tabung yang warna merah, gitu ya, ini kemudian masih ada tabung warna hijau dan tabung warna biru. Nah, fungsinya apa sih? Nah, nanti kita akan lihat satu persatu, di sini kita ada kok di sini, gitu ya. Nanti yang pertama adalah memberi PCR Master Mix, oke, jadi kita akan masukkan PCR Master Mix ini ke tabung yang hijau, gitu kan, kemudian, ke yang merah juga, ketiga-tiganya, dan terakhir biru. Apa sih isi PCR Master Mix? Kalian bisa di sini, gitu ya, ini berisi air, kemudian, isinya empat macam, apa, basa nitrogen, gitu ya, niklotida, adenin, sitosin, guanin, dan timin, gitu kan, kemudian, banyak sekali, apa, DNA primers, Karena fungsinya PCR Amplifikasi adalah menggandakan DNA menjadi sebanyak-banyaknya, gitu ya. Oke, kemudian, positive control DNA. Oke, positive control DNA ini berisi DNA bakteri yang akan digunakan sebagai pembanding, gitu ya, yang digunakan sebagai pembanding. Kemudian, yang terakhir berisi air murni, gitu ya, air murni. Fungsinya untuk control negatif, kalau yang hijau ini control positif, yang biru control negatif. Kemudian, kita masukkan ke tabung PCR. Oke, kemudian, kita jalankan. Jadi, di sini akan ada tahapannya. Oke, kita lihat di sini. Jadi, di tabel-tabel ini ada temperatur, ada waktu, ada siklus, gitu ya. Kemudian, aksi, aksinya ada empat, tiga, melt, anil, extend, gitu ya. Kemudian, siklusnya berapa kali sih? Siklusnya itu 30 siklus, gitu ya. Jadi, siklus yang pertama, gitu ya. Dia butuhkan suhu 35 derajat, 30 detik. Kemudian, diikuti 60 derajat, 30 detik. Di akhiri, 72 derajat, 45 detik. Diulangi lagi ke siklus yang kedua, ketiga, sampai nanti ke 30. Nah, setelah siklus yang ketiga puluh, kita akan mendapatkan sampel DNA itu jumlahnya sampai 1 juta kopi. Ya, ini sudah selesai. Kita mendapatkan jumlah sampel 1 juta kopi. Mengapa kita kopi banyak? Ya, itu agar mempermudah dalam menganalisis. Tab yang ketiga adalah PCR purification atau pemurnian. Jadi, kita memurnikan produk PCR. Oke. Di sini, kita membutuhkan cairan buffer lagi. Kita masukkan ke kolom centrifugal lagi. Tabung kolom centrifugal. Kemudian, kita masukkan ini. DNA yang tadi sudah kita gendakan di tabung 5. Kemudian, sampel gitu ya. Sample tabung tadi kita singkirkan. Yang tiga. Kemudian, sampel yang sudah digendakan tadi dimasukkan ke dalam alat centrifugal lagi. Kurang lebih 15 menit. Oke. Kemudian, kita siapkan tabung centrifugal lagi. Kita balik kolomnya. Kemudian, kita beli buffer lagi. Oke, kita masukkan. Ini sisanya tadi ya. Kita buang. Kemudian, kita masukkan ke mesin centrifugal. Kita putar kurang lebih 2 menit. Oke. Tujuannya apa sih kita melakukan ini? Purification. Jadi, DNA purification ini, karena kopian DNA itu banyak banget gitu ya. Banyak banget. Dan ukurannya macam-macam. Jadi, fungsinya adalah menghindari DNA yang ukurannya cukup panjang. Karena DNA yang cukup panjang itu biasanya, mereka mengandung kontaminan. Atau zat-zat yang mengkontaminasi. Jadi, mereka akan dipotong-potong. Kemudian, apa ya. Sehingga, DNA yang akan dianalisis itu panjangnya kurang lebih sebesar ini. 1500 BP. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita ambil. Oke. Selesai. Kemudian, kita akan menganalisis gitu ya. Kita akan menganalisis gitu ya. Tapi, kita persiapkan dulu. Jadi, sebelum dianalisis, kita encerkan dulu. Gitu kan. Menggunakan destilasi. Kemudian, kita masukkan ke 12 tabung PCR lagi. Ada 6 yang hijau dan ada 6 yang biru. Kita masukkan sampel tadi yang sudah di murnikan. Oke. Kita tunggu sebentar. Mungkin, kalian sambil menunggu, kalian bisa membaca ini ya. Membaca keterangan di sini. Kemudian, kita masukkan ke mesin PCR. Kemudian, kita tutup. Kemudian, ada animasi lagi. Nah, di sini kita akan mulai mempersiapkan. DNA-nya akan disiapkan. Memang, materi ini sepertinya kurang begitu cocok bagi kelas 10. Ini lebih cocok bagi siswa kelas 12. Ya, jadi, praktikum ini untuk anak atau peserta didik sekolah menengah atas, ini saya sarankan sebagai materi pengayaan. Jadi, sebagai materi pengayaan, di mana para peserta didik dapat mendapatkan materi-materi yang baru. Baru, gitu ya, materi yang baru. Jadi, bagi Bapak-Ibu guru yang mengajarkan atau ingin menerapkan praktikum virtual ini di kelas 10, harap mempersiapkan lembar kerja yang sesuai. Ini sebenarnya lebih cocok diberikan bagi anak siswa kelas 12 dan mahasiswa. Oke, ketika sudah siap, kita done, gitu ya, selesai. Kita akan masuk tahap yang kelima, yaitu mengurutkan DNA. DNA sequencing, gitu ya. Oke, DNA sequencing. Di sini ada alat mesin, jadi kita mengurutkan yang menggunakan mesin. Kita masukkan sampel tadi, 12 sampel tadi. Kemudian, apa sih yang terjadi di dalam mesin ini, gitu ya. Jadi, kalau kita sudah belajar tentang DNA, DNA itu mengandung 4 bahasa nitrogen, yaitu timin, adenin, sitosin, dan guanin. Jadi, akan dibaca bahasa-bahasanya. Urutan bahasanya mulai T, A, C, G, G, T, A, sampai semuanya selesai. Ya, akan dibaca urutan bahasanya. Oke, ini. Kita tunggu sampai animasinya selesai. Bagaimana mesin ini kok bisa membaca, gitu ya. Karena tiap bahasa itu, dia memiliki spektrum warna yang berbeda. Jadi, ketika terkena sinar matahari, ketika terkena cahaya, mereka akan memantulkan cahaya dengan spektrum yang berbeda-beda. Kemudian, akan dianalisis spektrum cahaya tersebut. Oke, mungkin kalau kalian mau lebih tahu lebih lengkap, bisa membaca di bagian ini. Oke, kalau sudah, kita tahap yang terakhir, yaitu menganalisis, gitu ya. Kita akan menganalisis menggunakan komputer. Kita akan membandingkan urutan tadi, urutan bahasa-bahasa tadi yang T, C, G, G, C, T, A, C, E, gitu kan. Oh, nggak ada E ya. Jadi, C. Dan selanjutnya, kemudian kita bandingkan dengan database yang kita punya. Nah, kita bisa dapat database itu mungkin dari lab sendiri atau dari internet. Nah, kita akan melihat database ini. Kita lihat hasilnya. Jadi, hasilnya itu namanya... Kemudian kita lihat sampelnya. Oke. Jadi, kita lihat sampel yang A. Jadi, mungkin kita melakukan 6 sampel, gitu ya. 6 sampel dari praktikum ini. Coba deh kita lihat. Kita klik. Kemudian. Aduh, mana sih tadi ya. Back. Oke. Ini, nah. Oh, mohon maaf. Tadi saya klik. Ini bagian yang nomor 1 ini. Tahap pertama, kita akan melihat output dari urutan, gitu kan. Urutan dari DNA-nya. Jadi, urutan DNA-nya seperti ini. Jadi, A, A, C, G, A. Ini kode ini, gitu ya. Kode ini kita copy. Kita kan, kita copy terlebih dahulu. Kemudian, kita akan membandingkannya ke database. Ini, database-nya ada di NCBI. Ini kita bisa buka kok. Ini mungkin bagi yang mahasiswa pernah melakukan hal ini. Membandingkan suatu analisis urutan DNA. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah, kita copykan tadi. Kita copykan data urutan DNA tadi. Ini kita tampil di sini. Kemudian, kalau sudah, ini tidak ada yang kita rubah. Kita langsung, ini aja kita tambah ini. Klik-klik di new window. Kita blast. Blast itu kita analisis. Kita bandingkan. Ini membutuhkan waktu yang, ya, membutuhkan waktu yang agak lama, gitu ya. Kita tunggu dulu. Dia akan proses. Jadi, setiap beberapa detik, dia akan merefresh. Ya, merefresh. Karena dia akan membandingkan dengan jutaan DNA, gitu kan. Dan spesies-spesies lain. Oke. Kita tunggu dulu. Ini sudah 12.25 detik. Oke. Apakah sudah dapat? Kita tunggu dulu. Ini masih kita belum dapatkan hasil. Jadi, kita tahu kenapa kok tes PCR itu sangat-sangat lama, gitu ya. Yang pernah, pernah melakukan tes swab ketika tertular COVID, gitu kan. Kita menunggu hasilnya itu beberapa hari. Sampai satu minggu, gitu kan. Ada juga sih yang bisa satu hari, tapi pasti butuh peralatan yang sangat canggih. Tetapi, ketika banyak sampel yang harus kita periksa, gitu kan. Banyak orang yang sakit karena COVID-19, sehingga banyak sekali sampel yang harus diteliti. Nah, itu membutuhkan waktu yang banyak. Tahapannya juga banyak, gitu kan. Mempersiapkan. Kemudian, mulai juga, apa, motong-motong. Kemudian, memotong-motong DNA. Menggandakan. Kemudian, mengurutkan. Sampai akhirnya ini membandingkan. Membandingkan pun juga, walaupun menggunakan mesin, gitu, sangat lama. Coba bayangkan, kalau kita membandingkan, tidak menggunakan program, gitu ya. Apa, huruf-huruf tadi yang isinya A, A, T, C, G, dan selanjutnya. Itu pasti, pasti, pasti sangat, sangat, apa ya. Membusankan, ini 1 menit 48 detik kita, belum mendapatkan hasil apapun. Gitu ya. Kenapa lama sekali, gitu ya. Kita harus bersabar. Oke. Oke, sambil menunggu hasilnya, kita peroleh. Gitu ya. Nanti, kalau sudah muncul hasilnya, kita klik saja, komputer screen ini. Dan hasil, apa tadi, hasil analisisnya, nanti kita klik. Oh, DNA-nya DNA apa sih, gitu kan. Nah, kita sudah dapat DNA. Oh, kita dapat Bartonella Henselae. Oke, berarti kita akan cari sih, bakteri Bartonella Henselae. Ada nggak di sini? Kita ambil lagi ke lab ya. Bartonella Henselae. Oke, klik. Ya. Benar. Jadi, sampel yang pertama, itu adalah Bartonella Henselae. Bartonella Henselae. Oke ya. Nah, begitu kurang lebih cara, kurang lebih cara, apa namanya, cara membandingkan. Kalian bisa ada 6 sampel nih. Ini, sampel gitu ya. Stool, sampel gitu ya. Sample ini, gitu kan, diambil gitu kan. Dari seorang pasien yang suhu tubuhnya normal, tetapi memiliki keluhan, sakit perut, dan perutnya diari. Nah, semacam itu. Nanti kita cocokkan, apa sih, apa, apa sih, gitu kan. Oke. Begitulah simulasi dari laboratorium virtual menganalisis, mengidentifikasi spesies bakteri menggunakan mesin PCR. Jadi, kalau kita mendengar, apa ya, mendengar PCR, tes PCR, tes web, kita jadi tahu cara kerjanya seperti apa. Oke. Nah, untuk laporannya seperti apa sih? Nah, ya tergantung bapak ibu guru atau dosen kalian. Meminta, meminta, apa namanya, laporannya seperti apa, apakah, kalau saya cenderungnya adalah laporan berupa, berisi tahapan apa saja sih yang dilakukan, kemudian hasilnya seperti apa, contoh dari analisisnya seperti apa. Sekian video kali ini, jika ada kesalahan, jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.